Hai semua assalamualaikum video kali ini aku mau bikin keripik sukun yang supernya gurih pokoknya enak banget bunda wajib coba caranya gampang bahannya juga sangat sederhana nah mau tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya tonton terus videonya sampai selesai langsung saja kita mulai ini buah sukun yang sudah aku bersihkan ini udah aku potong-potong gunakan sukun yang tua ya kemudian siapkan pisau keripik seperti ini lalu kita ambil potongan buah sukunnya terus kita iris tipis menggunakan pisau keripik ya Nah kalau tidak ada pisau keripik bisa dipotong dengan pisau biasa yang tajam dan untuk ketebalannya seperti ini ya nah ini dia irisan buah sukun yang udah selesai aku iris tadi dan ini sudah siap digoreng ya selanjutnya panaskan minyak goreng kemudian tambahkan satu sendok makan mentega aku menggunakan blue band kita tambahkan saat minyak sudah panas ya kemudian tambahkan irisan buah sukunnya kita masukkan secukupnya nah jangan lupa buah sukunnya untuk dipisahkan agar tidak lengket ya jika keripiknya sudah berwarna kuning keemasan lalu kita bolak-balik agar matang sempurna ya kalau keripiknya sudah berwarna kuning keemasan lalu kita angkat saja menggunakan penyari minyak seperti ini kita angkat semuanya nah seperti ini udah cukup lakukan lagi langkah yang sama sampai selesai selamat menikmati 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 keripik sukun yang sudah aku bikin tadi, ini keripik sukunnya benar-benar enak, kuri renyah, caranya gampang, bahannya juga sangat sederhana ya, ini cocok banget dijadikan ide bisnis buat jualan atau teman santai buat ngemil ya oke cukup sampai disini dulu videonya, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih